Nama gue Sheila, dan yang sebelah gue ini Gerald, pacar gue. Banyak yang bilang gue dan dia serahsi banget. Tapi mereka gak tau kalau gue punya rahasia. Umur Gerald 18 tahun. Sedangkan gue, gue tahun ini 26 tahun. Pacar gue, ekstra berondong. Semua ini berawal dari peristiwa yang konyol. Biar ala masih di sekolahan. Uuuuuh... Jurap, Ben! Ajar! Ajar, gurur! Ajar, 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 ajar! Gere, gere! Vanin dong, gere! Wuuuh... 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 Wah parah dulu ya. Masa kita gara-gara gak ikutin sekolah? Dikini-dikini begini? Wuuuh... Udah mendingan kita balik aja di sekolah. Lagian gue bilang juga apa. Boat ex-school tuh bukan ide yang bagus. Wuuuh... Gere, 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 gere. Dika隔, gere, gere. Tadi gue bilang sama lu. Kalau misalnya lu takut ya udah gak usah ikut. Lanjut lanjut balapan aja kita. Gere, gere. Gere, gere. Gere, gere, gere. Wuuuuh, bantai. Wuuuh... Nggak gitu, mbak. Wah, kalau emang mas Geraltnya ga ada, dari mbak aja informasinya. Nggak tahu ga, mbak? Apa bener imunya Geralt tuh gila karena bapaknya yang berjabat itu karena selingkuh sama artis muda, mbak? Mbak mayatnya! Tunggu, mbak... Ya Oke oke nyantai-nyantai kita bisa bong Buat jalan-jalan ya Walaupun kalian cuma ikut ekskur Saya minta kalian balik ke sekolah secepatnya Tapi pak kita kita bolos soalnya Emergensi pak Aduh pak Sakit pak Nah si Dika pak perutnya sakit Jadi kita sekarang menghancurin dia pulang ke rumahnya Mungkin dia kebanyakan makan capek pak Makanya perutnya sakit Gua ngerti prasana gua ngerti Gua tau itu sakit Atau kan kita ke dokter Tapi sakit Itu pak cuma Cuma sakit biasa Tapi ga seminggu kok nyampe sekolah Ya kan Dika Iya pak Sekarang saya minta kalian semua balik ke sekolah Cepat Lo ga bisa bohong ya Aduh saya ga tau Udah dibilang Dan Geral itu ga bisa ditemuin Tolong ya tolong mbak dan mas pergi dari sekarang Soalnya tuan sudah lapar pulisi Bentar aja Bentar ya Saya Sheila Namanya Sheila Saya diri tabloin sangat gosip Saya ga bakal nanya aneh-aneh kok Kita juga konfirmasi Ya kan temen-temen Ya kan Jadi ini tuh orangnya Yang suka mengganggu rumah babak pejabat itu Otak kamu itu ditaruh dimana? Hah? Dengkol Ngapain kamu masukin kepala kamu di Celapager Sampai saya harus berurusan dengan polisi Hanya untuk sebut kamu Kamu semuanya demi mendapatkan berita paling ekskusi tentang Geralt, Bos Tapi hasilnya ga ada Kamu udah berapa tahun kerja disini sih? Empat tahun Belum bisa juga cari berita Hah? Selalu berurusan dengan polisi lah Dengan orang-orang lah Berantem lah Kamu belajar dong dari temen-temen yang lain Minggu depan kamu masuk sekolah Jadi anak SMO Hah? Kamu ga denger apa tadi yang saya ngomong? Hah? Sekarang ini Belum pernah ada yang bisa dapat berita tentang Geralt Utama Ada gosip Dia banyak terlibat kisah cinta terlarang Bahkan ada gosip mirip Sebenarnya dia itu anak pungut Mamanya orang gila Bapaknya pejabat koruptor Bini nya lima Tapi ga tau Mana yang berita Kayaknya itu gosip deh Bos Itu Pak Pak Saya tau persis sumbernya Ya Tapi apa hubungannya? Saya tiba-tiba disuruh jadi anak SMA Kalau kamu ke sekolah itu Kita bisa dapat berita Gosip eksklusif super hot Tabloid kita bisa laku keras Tapi berhubung biasa susah ditemuin Ini cara yang paling baik Soal pendaftaran sekolah dan lain-lain Itu soal gampang Tetap tapi bos Masa anaknya saya masih bos kan Kamu mau dipromosikan apa engga? Atau kamu mau tetap mendekat disini? What? Lu nyaman jadi anak SMA? Iya Lo tau gak? Kata bos gue Muka gue nih naif Muka gue nih naif Blown-blownnya dapet Kayak ABG Ya bos gue juga bilang sih Imut Jadi ya gue disering nyamar jadi anak SMA Gila ya sih bos Kayaknya gak ada dia orang cari berita sampe segitunya I have no choice Gue gak ada pilihan lain nih Lagian nih kata bos gue Kalo sampe gue berhasil nih sama proyek yang ini nih Gue bakal dipindahin ke divisi yang lebih baik Gue kan mau kerja nyakit di majalah-majalah yang kayak lo Keren berkelas Gue gak mau lah Masa gue stuck di tabloid murahan kayak gitu terus? Ya kan gue udah sering bilang Lo pindah kerjaan yang baru aja Kan gue udah bilang Gue gak ada pilihan lain Lo selalu aja bilang gak ada pilihan lain Lo tuh sebenernya gak ada pilihan lain atau gak pede sih? Tidak ada pilihan lain Gimana? Tidak ada pilihan lain Gue nggak ada yang kena Aku tidak ada pilihan yang baru Tidak ada pilihan lain Tidak ada pilihan lain Kamu pasti anak baru disini ya Aku ketua Osus Aku ketua Aku juga ketua Adik-adik, tolong ya Sopan dikit sama kakaknya Masuk, masuk Dekatmu Ingin rasanya aku mendekatmu Bersama selamanku Kamu mau sekolah atau latihan cheerleader? Mungkin memang Rock kamu gak bisa lebih panjang lagi Yang lebih dulu manjang Saturan di sekolah ini adalah Rock harus 5 cm di bawah lutut Ini kemeja siapa? Adik kamu? Kecilan? Itu Kau pakai lipstick? Di sekolah ini tidak boleh pakai makeup? Saya anak baru pak disini Siapa nama kamu? Sheila Oke, Sheila Ini adalah hari pertama kamu Kalau besok kamu masih seperti ini Lebih baik kamu pulang dan merasa balik lagi Ngerti? Ngerti pak Senangmu selamanku Gero Gero Ketapa? Saat berada di dekatmu Saat berada di dekatmu Ingin rasanya aku mendekatmu Tujuan jika telahkan lagi kau terbuka Akhirnya aku dekat juga sama Geltong Sejenak selalu saat berada di dekatmu Kelakau pun mengerti Akulah yang terbaik Tinggalkan saja diam Biarlah aku menjadi yang pertama Bersamaku kasihkan lebih bahagia Bersih ya Masa cuma gara-gara kita gak ikut esmu kemarin Hukumannya apa kayak gini? Awp, itu memang ketongan peraku ya Pak Tegar Masa kita disuruh baca buku-buku Indonesia Terus seru review kata-kata Amin seribu kata Review? Hah? Review? Iya, itu maksud gue Ngomong apaan ya, selalu? Merawat banget Masa ya? Halo Eh, baca apaan, Su? Serius banget Gak rasa gue suka nih mau buku ini Ya, kalau dibaca dari awal sih Keliatannya lambat ceritanya Tapi kalau lama-lama lo baca Pasti asik deh, lo pasti suka Menarik sih Gue suka karakter Ming disini Ming, Ming Lo suka baca buku jadul kayak gitu? Yang bilang buku ini jadul sih apa? Iya Menurut gue sih buku ini buku klasik Mulai zaman dulu, sekarang, sampe seterusnya Buku ini bakal tetep eksis, tau gak? Tepuk Tepuk Buku ini fuckin' nhất Kau Saint Kau 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 lo siapa? ngapain bawa kamera? bawa foto siapa? gue anak baru nama gue Sheila gue bawa kamera karena gue mau foto sama lo gue, 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 gue gue fans berat lo iya, iya, ini yang tadi pagi ya apakah kita ketemu tadi pagi jangkrik jangkrik bos ketemu disini asal lo tau gue gak suka ada orang yang empat-empat foto gue, nerti lo sorry tadi lo bilang apa ya lo nge-friend sama gue ayah mau tanda tangan gue mau mau banget iya, sini eh, eh, eh merah ini disini ngumpah kayu mana-ngapal deh seytyiam Terus, tuh si gerang kanan kecil, gak tau aturan. Dicoret-coret nih, jidat saya. Pake permanent marker lagi gak bisa ilang. Udah deh, pake minyak kayu putih aja. Ntar juga ilang. Terus, kenapa mau dikerjain siapa? Gap gue, lagi diam-diam mau foto dia. Eh, nauan sama temennya. Terus, apa kamu udah dapet berita? Belum, tapi dikit-dikit lagi, bos. Oh iya, makanya saya mau minta 500 ribu. Buat apa? Ih, jangan marah dulu, bos. Nih, 500 ribunya tuh buat outbound, buat field trip sekolahan. Eh. Tapi ingat, setelah field trip ini, kamu harus mendapat berita tentang gerang utama. Siap, bos. Enjo! 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 Enjo, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa kan, Enjo? Enjo! 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 Ada kakak! Ya, bisa lah kakak? Iya, iya. Iya, iya. Aitma. Mama denger Geralt, Mama. Aitma. Enjo, enjo, enjo. Besok Geralt ada outbound selama tiga hari. Jadi, jadi Geralt gak bisa ditemukan Mama. Tapi Geralt janji, Mama. Geralt bakal dapet Mama setiap hari. Ya, Maya. Enjo, dia. Ya, dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak bisa aku ingkari arti hadirmu disini, selalu menemani walau aku jatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya ampun. Kamu itu apa sih? Pak, saya mau jagain tenda duduk disini aja. Kamu yakin? Yakin? Ya sudah. Biasanya kalau orang duduk tuh biasanya dibalik. Kok udah di dalamnya sih? Patah, patah. Saya, saya. Lo tuh cantik loh, jujur deh. Tapi kelakuan lo tuh bikin infil deh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, oke, udah. Terusin dia lagi senang siarin. Oke. Kayaknya dia buat tempat-tempat kita deh. Tidak. Berarti sih begitu. Ya. Ya deh, ya deh. Aduh, anusah. Tidak, tidak. 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 Tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak. Tidak! Tidak, tidak. Gak, tidak. Makanya lain kali lo liat dulu ukuran belakang lo. Baru de pilih ember yang paling cocok buat lo. By the way, emm kemarin lo kan sempet marah tuh sama gue soal foto. Tapi kalau lihat semuanya pada nolongin gue kayak gini Nanti udah gak marah Berarti gue boleh doang menjadi temen lo Temen Sorry Untuk saat ini gue gak terima pendaftaran Untuk orang-orang yang mau jadi temen gue Kalau mau daftar Komulirnya di aku ya Eh, gue jomblo Kau yang tak berdua Ternyata Masih inginkanku Walau ku tahu ini salah Apa daya ku telah cinta Kamu datang padaku Bertanya Maukah ku jadi yang kedua Menjadi pacar rahasia Lalu aku pun terima Meski harus terbagi Percayalah aku Percayalah aku Tak peduli Telah kau pun mengerti Akulah yang terbaik Tinggalkan saja diam Biarlah aku Menjadi yang pertama Bersamaku Pastikan lebih bahagia Di garo-garo sedap Tak di garo tak sedap Di garo-garo sedap Itu namanya kurap Motor Namda pejer Bang alpijan Teng 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 Namda lele Lo, lo ngapain sih sehari ini Ngediketan gue mulu Emang kenapa? Dan sekarang lo mau kasih gue jago Jago ini beracun gitu Mekirnya jelek mulu Ini nih artinya niat Kalo gue tuh pingin banget Temenan sama lo Jago ya Buat Ini aja Emang sampe segitu ya Lo pengen jadi temen gue? Apakah arah gue selebriti Atau Atau lo suka gak gue? Siapa yang suka? Cuma mau temenan aja kok Oke Lo boleh jadi temen gue Tapi dengan satu cara Apa? Carin gue kodok Maksudnya? Kodoknya tuh mesti hijau Terus gede Segempel tangan Dan kelamennya harus perempuan Malam ini lo harus dapetin Terus kasihin gue Oke? Halo Oke Oke Bye bye Apa tuh? Ada di jalan Ya Titik muspa ya Apa tuh? Hati-hati nih Bersambung Gimana lagi nyari kodok? Untuk sementara Habiskan saja waktumu dengannya Tinggalkan aku yang masih terbumpuk Ya Aduh Aduh Lebih jauh lebih baik Dari ini Dari siapapun dia Yang kau puja Thank you ya Tegar ya Kamu tuh di banten aku mulu Hey Saya ini guru kamu Panggil saya Pak Tegar Ya Dan jangan beraku kamu sama saya Ngerti? Iya Pak Tegar Aneh ya Dari cara Kamu mandang saya Dari awal kita berjumpa di sekolah Saya ngebantuin kamu bikin tenda Dan barusan saya ngebantu kamu jatuh Dan saya yakin Itu cuma rasa kagum sementara Kau masih kecil Itu cuma cinta monyet Itu bakalan hilang kau dengan sendirinya Tapi Pak Kalau ternyata saya itu seumuran sama Bapak Saya punya hak kan untuk punya perasaan ini Semua orang punya hak Termasuk kamu Tapi asal kamu tahu Kamu gak bisa bohongin umur kamu Dan kamu pun gak bisa ngejar umur saya Mengerti? Dan sekarang Lebih baik kamu balik ke tenda kamu Terima kasih Pak Tegar Eh Wey siapa sih? Oh lo Kodok yang mana? Amur Kodok lah kabur Nabi kali ya Eh lo Gue dari awal tuh udah tau ya Lo tuh gak punya niat buat temenan sama gue Makanya lo kasih gue syarat-syarat yang konyol kayak gitu kan Salah tau Lo selebritis sih selebritis Tapi laga lo tuh keterlaluan lo gak? Nih tangan gue Sakit cuma gara-gara lo Ingat ya Gue gak akan jadi fans lo lagi Biar kalo kata sama gue ya Jeng 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 Di end To be continued Bos pokoknya saya udah nyerah sama namanya Geralt utama Itu anak tuh nyebelin banget Pokoknya saya gak mau ngurusin kasus ini lagi Enak aja nyerah Kamu sudah dapet berita grace soal dia apa belum? Gak ada berita menarik kok bos Cuma outbound-outbound doang Halo mama Mama ini Geralt ma Mama lagi ngapain? Mama udah makan Ntar abis makan mama istirahat ya Dan malem-malem Ternyata lo disini Mama ntar Ntar gara telfon lagi Lo ngapain sih? Gue Gue tadi khawatir sama lo Abisnya lo ngilang tiba-tiba sih Makanya gue nyariin lo Gue gak perlu dikhawatir Dan lo harus tau Gue paling gak suka diganggu kayak gini tau Gue kayak gini karena gue care sama lo, Ger Lagian kita kan udah lama temenan Masa lo gak ngerti sih? Ngerti apa? Gue suka sama lo Fira-fira lo ngerti Karena gue masih mau berhubungan baik sama lo Dan gue masih mau lo jadi temen gue Tolong lo lupain semua yang udah terjadi malam ini Oke Kemalem lo kemana? Gak kemana-mana Abis lapi gue langsung tidur Boong Gue ngeliat lo kok Lo ngendep-nendep kan keluar Itu pas ke WC Tunggu Ke WC? Gih, bohong banget sih lo Emang lo pikir gue gak tau WC tuh arahnya gak lo kesitu Lo pasti mau ngintipin Gerard ya? Hah? Gue? Iya Enggak, sama bila Boong banget sih nih anak Eh, ada apaan sih? Ini nih, nih cewek Semalam gue ngeliat dia ngendep-ngendep keluar Pasti mau ngintipin lo Hei, udah jalan-jalan, eh Ayo jalan terus Gimana, Pak? 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 Ayo, semuanya Ada sesuatu saat ku melihat Teriam memisun dalam sendirim Ku tahu sesuatu tak terjadi Dalam perjalanan cintamu Dengannya Mungkin memang aku bukanlah dirinya Yang lebih junggu mencintai dirimu Namun gue yakin ku agak mampu Untuk merebut hatimu Gue gak suka deh sama suatu cewek Tuh, sesila tuh Gue curiga aja sama dia Kayak ada sesuatu yang salah gitu Maksud lo lo Lebih cakep dari lo Tuh, sesuatu yang lebih junggu mencintai dirimu Namun ku yakin ku agak mampu Untuk merebut hatimu Jarinya Sil Iya, Fir Fotohin gue dong Oh, di sini Oke, bisa gak? Ini yang kayak biasa gak nih? Itu loh pencet tengahnya Terus Ini kan? Iya Iya bener Oh, MC Lihat datang loh Tampak-tampak Itu, nangat, bulo Salah, kelakon Berhenti, nangat Berhenti, nangat Berhenti, nangat Berhenti, nangat Berhenti, nangat Berhadapan si Berhenti, nangat Nanti, nangat Diam, diam, diam Aduh, nyeram Garam, nyeram Garam, nyeram Barah, nyeram Bapak, barang Lihat, nangat, nyeram Ginget, ngeram Terima kasih telah menonton! 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 Wah, hukumannya Pak Tegar tuh berbobot banget ya Enggak kayak guru-guru yang lain Mau dihukum juga? Enggak, Pak Enggak suka baca buku Bagus juga ya Sekali-sekali dihukum untuk review buku Hah? Serius, Pak? Enggak lagi Kamu kan gak salah apa-apa Bisa saya hukum Iya, Pak Tegar, ternyata garingnya Iya, udah deh Saya kantin dulu ya, Pak Iya, Bos Belum, belum dapet gosik apa-apa, Pak Tegar Tapi segera, Pak Tegar Iya, tenang aja, udah Sekarang saya underway ke kantor ya, Bos ya Tungguin Oke, Bos Iya Sekarang udah selesai, mau balik Ayo ketemu lo Mau balik bareng Bentar Halo Iya, saya sendiri Apa? Iya, iya Saya segera ke sana Makasih Kenapa? Tadi ibu kamu ngamuk Tapi sudah kami berikan nomor penenang Tapi kenapa Mama saya marah-marah, Sus? Bonekanya hilang Iya, makasih Mama Mama ini Gerald, Ma Mama jangan sedih ya Nanti Nanti Gerald balik lagi ke sini Terus Gerald bawa Angel Kau Mama siapa? Aku Aku berdua, Ma Siapa itu? Pacar Iya Namanya Sheila Udah Mama jari sedih lagi ya Jadi Yang tadi itu, Shell Gue Gue Kayaknya harus ke toilet dulu deh Perutnya sakit tiba-tiba Tenggara Mas, maaf Ibu Yun yang tadi ada disitu dimana ya? Oh, lagi dibawa ke ruang pengobatan Makasih Iya Udah, gak bom ya? Udah, udah Lega sekarang Oke Jadi Enggak ada yang lo mau nanyain Kak gue gitu? Apa? Enggak Menang apa? Iya, tadi kan gue bilang sama nyokap gue Kalau Lalu itu Cewek gue Jadi Lo ya gimana? Oh, ya gak apa-apa Gue ngerti kok Lo ngomong kayak gitu Biar nyokap lo tenang kan? Gue gak marah Kalau mau cerita kayak gimana juga Gue ngerti Kenapa mukanya asing banget? Gue Gue bingung deh lo Lo itu terlalu polos Atau Atau tularit? Maksudnya? Ya Yang tadi gue omongin itu gue Gue serius Gue Gue mau Lo jadi cewek gue Hah? Eh, just So, mau atau gak? Chill Gue gak bakal nanya untuk yang kedua kalinya, ya Gue serius Oke, oke Yaudah, lupain aja Gero Iya Iya Iya, gue mau jadi cewek lo Bener Tapi Tapi apaan? Merempaknya di rumah sakit jiwa sih Gak romantis banget Merempaknya di rumah sakit jiwa sih, gak romantis banget Tapi kalau buat aku sih romantis-romantis Apa? Lo beneran jadinya sama Gerald utama? Iya Oh my god, Sel Lo gila pengawaran sih I have no choice, Di Itu satu-satunya cara Biar gue bisa dapet gosip paling eksklusif tentang Gerald Lo bayangin Kalau gue bisa dapetin foto nyokapnya Foto dia Udah gitu cerita lengkap tentang mereka berdua Speechless gue deh No comment Iya, tapi emang sih Kalau lo dapetin berita itu Lo bakal dinopatin jadi Ratu wartawan Gosip 2010 Tapi gak harus pacar yang sama Gerald kan? Buset sih, El Pacar lo ekstra berondong Ya, seru nih mau ngomong apa Tapi Ya, gue gak ada pilihan lain Gue gak mau sampe karir gue Mentok di tabloid murahan Yang bosnya nyebelin banget kayak gitu Heuh, gak ada Iya, alasan lo selalu I have no choice Gak ada pilihan lain Ya, terserah lah Tapi ngasehat gue cuma satu Apa yang lo tabur Itu juga apa yang lo tuai hasilnya Dan konsekuensinya Oke? Oke Kau yang telah berdua Ternyata Masih inginkanku Walau ku tahu ini salah Apa daya ku telah cinta Kamu datang padaku Berikan saja diam Biarlah aku Menjadi yang pertama Bersamaku Pastikan lebih bahagia Gak asal senyum-senyum Dia sama gue Sudah, jangan cari masalah Gak bisa Gue ada apa-apa ya sama Pategar Kenapa lo tadi liat Ketiatan sama dia Ketiatan sama dia Nggak ada apa-apa Tuh, Kang Fir Udah kan Nggak ada apa-apa kan Dia bilang Ya, enak Rizik tau nggak Gue nggak percaya sama ini cewek Dan lo emang nggak bisa dipercaya Sekarang lo ngaku sama gue Pasti lo kan yang nyebarin gosip di tabloid itu Dan pasti lo ada apa-apa sama Pategar Gakus sama gue Fir, apaan sih? Lepasin 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 Ayo, harus ngaku sama gue Lepasin Lo mau kemana? Lepasin Lepasin Woi, woi, woi Woi, woi, woi Woi, woi Woi, woi Woi, Fira Woi, woi Woi, Fira Woi, Fira Woi, Fira Vira lo gila Iya, gue gila gara-gara lo jadi yang sama Sila Dia gak beres, Ger Oke, gue tau lo jelas Tapi lo sama sekali gak berhak ngelakuin ini semua ke Sila Yang gue suka tuh dia, bukan lo Jadi lo harus belajar terima semua ini, ngerti Sampai kapanpun gue gak akan bisa nerima ini Kita pergi aja disini Lo bilang pergi Lo bilang pergi Lo gak akan bisa pergi sebelum omongan terima ini Gira Udah puas Gira Tidak, ngelakuin aku ya Kenapa? Kamu jadi berantem sama Fira Gila, Mak Pipi kamu Sakit ya? Gak, gak apa-apa Lagian aku lebih rela kalau pipi aku yang ditampar Daripada pipi kamu Dan kamu harus tau sih Aku gak bakal ngebiarin siapapun Nyakitin orang-orang yang aku sayang Kamu kenapa? Kekini cengengu gini? Gak apa-apa Cuma Belum pernah aja ada orang yang rela ditampar buat aku Kenapa sih kamu suka sama aku? Soalnya kamu itu lucu Kamu suka ngelakuin hal-hal yang aneh Yang bikin aku ketawa Dan satu lagi Kamu selalu bikin hari-hari aku itu ceria Padahal hari-hari aku itu ngebosen Biasanya sih Kalau di film-film Habis adegan kayak gini Cewek bilang I love you Terus cium cowok ya Aku mau lihat Tung, dicium Sakit dong Sadi-sadi sih Habis ini aku mau jemukin mama Kamu mau ikut Mak Ayo Ya, halo Ya, saya dengan duit Oke, dia aku suma dari tabu itu wanita Ya, ya, ya Sabar, Fir Pantusan aja gilat ngamini lo Lo kasar banget Ya, Fir Udah Relain aja si Geralt sama si Cella Gak Gue gak bisa relain gitu aja Gue yakin banget Kalau Cella tuh pasti Ada sesuatu yang Disembunyiin dari Geralt Sampai jumpa di seluruh Sampai jumpa di seluruh Angel! Angel, anakku sayang. Angel, kamu kemana aja, sayang? Mama kangen. Angel, kamu dari mana? Shel, makasih yang kamu udah beliin boneka baru buat mama. Oh iya, kamu temenin mama aku bentar, bisa gak? Soalnya aku mau kena petai mama, ada yang mau aku tanyain. Yaudah, aku tunggu disini ya. Bagi lagi ya, ya. Besar mama ya. Jangan kemana-mana lagi. Mama kangen ya. Tante, insya Allah mau pindah foto ya tante ya. Ha 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 ha. Hahaha.. Tante, insya Allah. Nah, Shel? kamu ngapain foto-fotohin mamak cuma mau foto aja buat kenang-kenangan gak apa-apa kan Gero ya boleh lah ini apa enggak? sini aku fotoin mbak Diyah dari majalah wanita iya betul nice to meet you nice to meet you silahkan oke terima kasih terima kasih ya pak untuk lakunya majalah kami sedang meliput topik tentang high quality jomblo untuk beberapa profesi dan Anda salah satu yang direkomendasikan pada saya Pak Dekar betul? seorang guru? benar sekali gak keliatan banget ya saya pikir malah model teman saya itu wartawan tabloid dia pernah bilang bahwa guru itu ada yang keren mulainya saya gak percaya tapi ternyata benar juga oke kita mulai aja ya interviewnya silahkan oke aku sebut nama saja ya silahkan gak ada masalah kita mulai dari sebentar ya maaf foto ini silah Anda kakaknya silah Anda kenal silah? ya saya bukan kakaknya silah saya teman kosnya silah teman kos? silah gak kos? bukannya dia tinggal dengan keluarganya gak mungkin Anda salah mengenal seseorang selah itu teman kuliah saya dan dia wartawan tabloid bener wanita ini adalah selah murid saya dan dia berusia 18 tahun saya kenal banget wajah ini kalau Anda mau interview saya tolong ceritakan sebenarnya ini apa yang terjadi gero aku mau nanya sesuatu iya tanya aja siang gak apa-apa nyokap bisa sampai ada disini gimana ceritanya ceritanya panjang jadi waktu itu orang tua ku berantem hebat bokap selingkuh sama Ardis gak jelas terus akhirnya mak nyokap marah dan akhirnya dia bu Adele Angel maaf mas sudah waktu nyontok ibu minum ubat oh ya silahkan maaf istirahat ya makasih mas mama pergi dari rumah dia bawa Adele Angel pergi dari rumah dan pas mereka di jalan mereka kecelakaan Angel meninggal semenjak itu nyokap depresi dia gak bisa terima kalau Angel meninggal dan semenjak itu nyokap dirawat disini bokap terus gimana ya bokap sih gak bisa terima semuanya tuh tapi mau gimana lagi udah terjadi mbak gue nanya gak yang kirim foto buat artikel gosip megareal terutama itu siapa sih maaf ya itu confidential emangnya kalau orang luar itu boleh kirim foto kesini emang dibiar berapa confidential ini apa-apaan sih confidential gak ngerti mbak masalahnya mbak IQ gue nih itu dibawa rata-rata diem lu gigon gigon bawa lu di rumah lalu gue bawa iya maksud itu mbak jangan jelas belum datang belum datang juga jam segini kamu telepon dia suruh dia datang malam ini juga ini ada apa nih anak-anak ingusan ini duduk mereka pulang selesai apa mbak ya wartawan yang kerja disinilah namanya sila nika betul makasih asya kau udah perhatian buat sama mamah kayaknya gak salah cari pacar emang harus ada kayak gitu kan kamu harus tau gak ada satu orang pun yang tau soal ini Fira Adika Anton aja gak tau soal mama jadi jadi kamu orang yang pertama tau soal itu membandingkan ku dengan yang lain harusnya engkau terima diri dan segala kekurangannya kau diem aja sih bilang makasih kek senyum lah atau atau bilang kalau kamu sayang sama aku selamanya kamu gak pernah bilang kalau kamu sayang sama kamu sayangan sama aku iya aku sayang sama kamu semampunya aku berikan apa yang kau minta dan yakin diriku tak akan pernah berpanggung halo ger ada hal penting yang mau gue kasih tau ke lo apa lagi sih ger ganggu ayo oke gue tau lo gak akan percaya sama gue tapi kali ini Anton sama Adika bakal jadi saksinya ya ger kali ini lo harus percaya sama kita bener ger ini masalah hidup dan mati dan sekarang lo harus kesini sekarang buruan GPL gak pake lama lo denger sendiri kan ger sekarang gue tunggu lo di depan kantor tablet hot kesip ada apa biasa Fira gak tau dengan anak mau ngapain lagi tapi udah lah gak apa-apa aku anterin kamu pulang sekarang ya gak usah aku bisa sendiri kok lagian aku mau masuk rumah biasa aku anterin kamu pulang ya kita ngapain sekarang tungguin dia Tuh dia tuh bener kan kata gue serpenghinat brengsek kau cakap kan disitu cek dong rungat bukanya sekarang cakap sih cakap tapi tukang tipu tuh telepon Gerat SMS selesai balik akhirnya kamu muncul juga bagaimana mana fotonya mana-mana saya ingin lihat kamu dapat ceritanya juga kan oke bagus good job ini akan jadi the hottest gossip of the year tabloid kita pasti akan laku keras kalau begitu sekarang kamu buat artikelnya malam ini juga ya oke saya lanjut job saya Sarah Shel, sorry Gue gak tau kalau dia guru lo Tegar Kamu berhasil Bohongi semuanya Termasuk saya Kau berpura-pura menjadi anak berusia 18 tahun Saya mau minta tolong sesuatu Tolong saya mohon Jangan beritahu ini ke Gerald dan teman-temannya Saya akan ngomong ke mereka Tapi saya minta kamu yang menceritakan semuanya pada mereka Terutama kira Saya gak pernah bermaksud mau nyakitin siapapun kok Tapi saya Senang juga Tau kalau kamu ternyata bukan anak kumur 18 tahun Maksudnya? Gak, gak apa-apa Lupain aja Kamu sadar gak Kalau yang kamu lakuin ini sudah kelewat batas Termasuk pacaran dengan Gerald Saya gak punya pilihan lain Kau masih punya pilihan lain Kau bisa berbagi semuanya Kau bisa berbagi semuanya Kau bisa berbagi semuanya Saya tidak tahu Sebenarnya Ternyata bener ya Kau pacarang sama Pattegar Hei, Nika Jangan pun ajar kamu ya Bapak Ini gak ada apa-apa kau sama Pattegar Ger Ini belum apa-apa, Ger Masih ada, Ger Masih ada yang lebih heboh lagi Ini cewek, Sheila Andika Cewek yang lo pikir baik, lucu, dan yang lo pilih sebagai cewek lo Ternyata emang dia penipu Dia ini wartawan, Ger Dia ini nyamar, jadi murid baru sekolah kita Dan lo tau, umurnya itu bukan 18 tahun Dia udah 26 tahun Dia sengaja deketin lo, supaya dia tau informasi tentang lo Gossip yang ditablet itu, gue bener Emang dia yang bikin Jangan dan 150 menit Jangan, Michael Jangan 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 Bira... Bira... Bira maafin aku, Bira... Aku tahu aku salah tapi aku gak punya pilihan lain... Empat tahun aku kerja di tabloid ini... Harian aku stuck... Satu-satunya supaya aku dapat promosi adalah nurutin apa kata bos aku... Kau bilang aku gak ada pilihan lain? Misalnya dalam hidup itu pasti ada pilihan... Kita semua itu pasti punya pilihan... Tapi tergantung kita aja mau pilih yang mana... Mau pilih yang bagus atau yang jelek... Mau pilih yang benar atau yang salah... Atau mau pilih bantu orang lain... Atau malah ngerusak dan ngebohongin orang lain... Tentunya kamu lebih milih untuk ngebohongin aku... Dan ngerusak hidup aku... Iya kan Cik? Ternyata seseorang yang islamin aku sayang... Orang yang paling aku sayang... Itu adalah seorang penipu... Jadi semua yang udah pernah kamu bilang ke aku... Semua yang udah kamu lakuin ke aku itu... Itu bohongan Cik... Dan termasuk hati kamu... Waktu itu kamu bilang kamu sayang sama aku... Itu... Itu bohongan Cik... Begok banget aku... Nanyain sesuatu hal yang jawabannya pasti iya... Mana mungkinlah perempuan berumur 26 tahun... Itu bisa suka sama aku... Itu udah hal yang gak mungkin... Tapi ada satu hal yang harus kamu tau Cik... Eh terima kasih buat semua waktu yang udah pernah kamu kasihi aku... Kamu jingguk mamaku... Kamu perhatian sama aku... Itu semua mimpi buruk buat aku Cik... Itu mimpi buruk... Minus apa yang mau? Kau jalan aku... Enak apa? Mastik dekau... Kamu salingan sama aku? Aku berumur 26 tahun... Kau ternyata sama kamu... Aku nabi dengan kamu... Dan bila esok kau terluka langit Kembali pada Maafin aku ya Tuhan Maafin aku Gak ada gunanya kamu menyesal yang sudah terjadi Sekarang tinggal bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi Mengapa jika aku hanya mendapatkan sisa hidupmu Sela Apa yang kamu lakuin? Buat apa kamera itu? Saya mau menghapus semua file-file yang ada di kamera ini Apa? Kamu gila Enggak Saya gak gila, Bus Selama ini malah saya melakuin hal-hal paling bodoh yang pernah ada di hidup saya Sekali dalam hidup saya, saya mau ngelakuin hal yang paling baik Dan ini hal yang paling benar menurut saya Sela Kameranya Sini kameranya Sela Sini kameranya Sela Sini kameranya Sela 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 Sabar Sabar Pak Dan Sebuah file di kamera itu udah hilang Gila Sekarang juga, kamu saya petak Thank you, bos Itu kata-kata terbaik yang pernah saya dengar dari mulut Anda Get Gue udah kehilangan segalanya, Di Enggak, Sal Lo udah ngelakuin hal yang bener banget Lo udah memikinkan kalau lo punya hati murani dan day niti Iya, dan Gue kehilangan kerjaan Dan Garel Sel, lo beneran suka sama anak itu Aduh, Sel Lo sama dia tuh beda 8 tahun Demi Moore sama Aston Kutcher bedanya 10 tahun Ya kan mereka selebriti Lo kan orang biasa Selebriti Apa sih bedanya yang selebriti sama orang biasa Salam-salam manusia kan Aduh udah deh Mending lo sama Tegar aja Lebih pantas Lebih bisa diterima sama masyarakat Salah ya, gue suka sama Gerau Suka sama Gerau tuh Dosa Setelah semua kejadian itu Hidup berjalan terus Gue melamar kerjaan baru di tempat lain Dan akhirnya gue diterima kerja jadi reporter di sebuah redaksi koran ternama Kalau tau gini Dari dulu aja gue lamar kerjaan di tempat lain Sayangnya dulu gue gak pede Dan gue selalu ngerasa gak punya pilihan Ternyata gue salah besar Angel juga mau Angel mau Angel mau Angel lapar Pedas Mama cepet semua ya, Man Biar kita bisa jalan bareng-bareng lagi, Man Mama masih mau kan jalan bareng-bareng, Gue kira-bareng Biar kita bisa jalan bareng-bareng lagi, Man Biar kita bisa jalan bareng-bareng lagi, Man Dan Saya yakin banget Kalau kamu itu ternyata berbuat kejadian mantel Pak Tegar Tegar Bukan Pak Tegar lagi Gue malah jadi sering ketemu Tegar belakangan ini Pak Tegar Mantan guru gue yang galak tapi baik hati Sayang, Gue gak punya perasaan sama dia seperti perasaan yang gue rasain ke Gerald Ingin ku mencoba menyapa Hatimu yang tengah terbuka Adakah satu asa untukku Cuma nampak kembali harimu Kali ini Lupakan sejenak seringnya kita Dan menari bersama Sampai nanti Kau selanjut mengerti bahwa aku Satu yang kau mau Ku berikan rasa untukmu Hadir dengan segenap jiwa Harapku memaluk senyummu yang dulu Saya pernah hilang dari bibimu Kali ini Lupakan sejenak seringnya kita Dan menari bersama Sampai nanti Kau selanjut mengerti bahwa aku Satu yang kau mau Kau selanjutnya Mulai Kau selanjutnya Hobi kamu tetap aja Jatuh terus tak di ember Selamat menikmati Mau minta maaf tentang kejadian dulu Gila, itu udah lima tahun yang lalu Kau masih inget aja Ya iyalah Itu kesalahan terbesar yang pernah aku lakuin Semua hidup aku Tapi kamu ngelakuin hal yang baik juga Terima kasih ya Sel Kamu gak nyebarin soal mama Ya aku tau dari Pak Tegar Dia bilang Kalau kamu udah ngapus semua foto-foto itu Dan agar kamu dipecat Aku rela ngelakuin apapun Demi nebus semua kesalahan-kesalahan aku Dan aku harap kamu lakuin aku Dan kita masih bisa temenan Ya Kita masih Gimana Berapa gue wajar Belum Oh ya Kamu? Masih sama kayak yang dulu Berarti kan? Gerald benar Hidup ini memang selalu ada pilihan Gak ada yang namanya gue yang gak punya pilihan lain Pilihan itu selalu ada Konsekuensi itu selalu ada Tergantung kita mau pilih yang mana Pilih yang membuat kita tidak bahagia Atau yang membuat kita bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.